Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya So kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SPMPTN 2022 Lengkap juga dengan pembahasannya loh Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya Hai pejuang UTBK, bertemu lagi dengan channel Irama Widya Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Tes Potensi Sekolastik Kemampuan Pengetahuan Kuantitatif Part 2 Bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, bisa klik link yang ada di deskripsi Sekarang mari kita simak pembahasannya Selanjutnya nomor 70 Empat bilangan bulat positif memiliki bonus tunggal yang nilainya setengah dari mediannya Berapa besar jangkauan keempat data tersebut? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pernyataan 1, rata-ratanya sama dengan 6 Pernyataan 2, bilangan terbesarnya sama dengan 12 Nah mari kita perhatikan Empat bilangan bulat positif Kita tuliskan dulu ya Misalkan empat bilangan bulat positif itu A, B, C, D Keempatnya positif Itu lebih besar dari 0 Memiliki modus tunggal Nah kita misalkan modusnya itu Dengan A Kemudian Modus tunggal yang nilainya Setengah dari mediannya Kita tuliskan dulu mediannya ya Median Misalkan data ini Sudah terurut Dari yang terkecil ke Yang terbesar Jadi Mediannya adalah B ditambah C Per 2 Karena modus Setengah dari median Bisa kita tulis Menjadi Modus Sama dengan Setengah Median Karena modusnya itu Kita misalkan A Dan mediannya B Tambah C Per 2 Diperoleh 4A Sama dengan B Ditambah C Kan disini Digaris bawahi Modusnya itu Tunggal Jadi Bisa kita pilih Minimal Ada 2 Dari data ini Nilainya sama Misalkan B itu Sama dengan A Jadi Diperoleh 4A Sama dengan A Ditambah C Kedua ruas Kita kurangi A Menjadi 3A Sama dengan C Karena 3A Sama dengan C Maka Data di atas Bisa kita tuliskan Menjadi A B Kita ganti Jadi A C Menjadi 3A Dan D Tetap Jadi Ini datanya Sekarang Kita perhatikan Pernyataan 1 Rata-ratanya 6 Misalkan X bar Itu rata-ratanya Jadi A ditambah A Ditambah 3A Ditambah D Per 4 Sama dengan 6 Kedua ruas Kita kalikan 4 Menjadi A Ditambah A Ditambah 3A Ditambah D Sama dengan 24 Disederhanakan Menjadi 5A Ditambah D Sama dengan 24 Sekarang Kita misalkan A Sama dengan 1 Maka 5 5 x 1 Ditambah D Sama dengan 24 5 Ditambah D Sama dengan 24 D Sama dengan 24 Dkurangi 5 19 Jadi Datanya Berbentuk 1 1 3 19 Yang ditanyakan Itu Jangkauan Maka Jangkauan itu Adalah Data Terbesar Atau Maksimum Dikurangi Data Minimum Data Terbesarnya Itu 19 Jadi kita 19 18 Dikurangi Data ter Kecilnya Atau Minimum 1 Jadi 18 Sekarang Kita misalkan A Sama dengan 2 Diperoleh 5 Dikali 2 Ditambah D Sama dengan 24 5 Kali 2 Itu 10 Ditambah D Sama dengan 24 Kedua ruas Kita kurangi 10 Menjadi 24 Kurangi 10 14 Jadi Datanya Berbentuk 2 2 2 2 Kai 3 6 Dan 14 Jangkauannya Data Terbesar 14 Dikurangi Data Terkecil Itu 2 Jadi Jawabannya 12 Kita Lihat Dari Dua Data Diperoleh Jangkauan Yang Berbeda Jadi Kesimpulan Untuk Pernyataan 1 Tidak Cukup Untuk Menjawab Menjawab Sekerang Kita Perhatikan Pernyataan Kedua Bilangan Terbesarnya 12 Kita Tulis Bilangan Bilangan Terbesar Sama Dengan 12 Artinya D Sama Dengan 12 Sehingga Datanya Menjadi A A 3 A 12 Kita Misalkan A Sama Dengan 1 Maka Datanya Menjadi 1 1 3 12 Jangkauan Terbesar Dikurangi Terkecil Jadi 12 Dikurangi 1 Sama Dengan 11 Misalkan Misal A 2 Diperoleh 2 2 6 12 Jangkauannya Terbesar Dikurangi Terkecil 12 Dikurangi 2 Sama Dengan 10 Kita Lihat Jangkauannya Berbeda Lagi Jadi Pernyataan 2 Tidak Cukup Untuk Menjawab Bagaimana Jika Digabungkan Gabungan Dari Pernyataan 1 Dan Pernyataan 2 Kita Tulis Rata-rata Sama Dengan 6 Atau X-bar Sama Dengan 6 Dan Bilangan Terbesarnya 12 Yaitu D Sama Dengan 12 Sehingga X-bar Sama Dengan A Sehingga Datanya Menjadi A A 3 A Dan 12 Karena Ditambah 12 Ditambah Sama Dengan 24 5A Sama Dengan Kedua Ras Kita Kurangi 12 Menjadi 12 12 A Sama Dengan 12 Rose Bagi 5 Menjadi 12 Per 5 Kita Lihat Nilai A Sama Dengan 12 Per 5 Itu Bukan Bilangan Bulat Karena Pada soal Diketahui Bilangannya Itu Bilangan Bulat Positif Jadi Kesimpulan Yang dapat Kita Peroleh Pernyataan 1 Dan 2 Tidak cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Jadi Jawaban Yang benar Adalah E Selanjutnya Nomor 71 Sudut-sudut Yang disajikan Di bawah Terbentuk Dari Perpotongan 3 garis Yang berbeda Pada Satu Titik Berapa Nilai D Kutuskan Apakah Pernyataan 1 Dan 2 Berikut Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Pernyataan 1 2 A Sama Dengan B Sama Dengan 2 C Pernyataan 2 A Sama Dengan 45 Derajat Disini Yang ditanya Adalah Nilai D Kita Perhatikan Pernyataan Pertama 2 A Sama Dengan B Sama Dengan 2 C Artinya B B Sama Dengan 2 A Dan 2 A Sama Dengan 2 C Atau A Sama Dengan C Kita Perhatikan Sudut 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 B Dan Sudut C Berada Dalam Setengah Lingkaran Sehingga Bisa kita Tulis A Ditambah B Ditambah C Itu 180 Derajat Karena B Sama Dengan 2 A Dan C Sama Dengan A Maka Bisa kita Tulis Menjadi A Ditambah 2 A Ditambah A Sama Dengan 180 Kita Sederhanakan Menjadi 4 A Sama Dengan 180 Kedua ruas Kita Bagi 4 Menjadi A Sama Dengan 180 Dibagi 4 Itu 45 Sekarang Kita Perhatikan Gambar Sudut A Dengan Sudut D Itu Saling Bertolak Belakang Artinya Karena Sudut A Dan Sudut D Bertolak Belakang Maka D Sama Dengan A Sama Dengan 45 Derajat Jadi Pernyataan Satu Saja Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan 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 Sekarang Kita Perhatikan Pernyataan Kedua Pernyataan Kedua A A Sama Dengan 45 Derajat Sama Seperti Poin Satu Karena Sudut A Dan Sudut D Bertolak Belakang Maka D Sama Dengan A Sama Dengan 45 Derajat Jadi Pernyataan Dua Saja Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Jadi Jawaban yang benar Adalah D Pernyataan Satu Saja Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Dan Pernyataan Dua Saja Cukup Selanjutnya Mari kita Bahas Nomor 72 Terdapat Lima Bilangan Bulat Positif Yang Berbeda Rata-rata Kelima Bilangan Tersebut Adalah 20 Jika Diurutkan Dari Terkecil Keterbesar Maka Diperoleh Median 20 Dan Jangkauan 24 Disini Ada Tabel Kolom P Dan Kolom Ki Kolom P Bilangan Kedua Terkecil Dan Ki 6 Hubungan Yang Benar Antara Kuantitas P Dan Ki Berikut Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Adalah A P Lebih Besar Dari Ki B Ki Lebih Besar Dari P C P Sama Dengan Ki Atau D Informasi Yang Diberikan Tidak Cukup Untuk Memutuskan Salah Satu Dari Tiga Pilihan Tersebut Disini Ada Terdapat Lima Bilangan Bulat Positif Kita Misalkan 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 A B C D Dan E Itu Bilangan Bulat Positif Nah Sekarang Rata-rata Kelima Bilangan Tersebut Adalah 20 Rata-rata 20 Nah Dari Data Ini Misalkan Rata-ratanya Itu X Bar Jadi Kita Tulis A Tambah B Tambah C Tambah D Tambah E Bagi Karena Ada Lima Kita Bagi Lima Sama Dengan 20 Kedua Ruas Kita Kalikan Lima Menjadi A Tambah B Ditambah C Ditambah D Ditambah E Sama Dengan 100 Ya Diperoleh Persamaan 1 Sekarang Kita Perhatikan Lagi Jika Diurutkan Dari Terkecil Keterbesar Mediannya 20 Misalkan Kita Urutkan Menjadi A Urutkan Terkecil Terbesar A Kurang Dari B Kurang D C Kurang D Dan Kurang D E Disini Ada Median 20 Median Itu Median Nilai Tengah Data Disini Nilai Tengahnya Itu C Jadi Kita Bisa Tulis C Sama Dengan 20 Sekarang Jangkauannya 24 Jangkauan Adalah Selisih Dari Nilai Terbesar Dan Nilai Terkecil Atau Kita Tulis M Maksimum Dikurangi X Minimum Kita Lihat Data Ini Sudah Diurutkan Dari Terkecil Ke Terbesar Artinya A Data Minimum Dan E Data Maksimum Jadi Bisa kita Tulis Jangkauan 24 24 Sama Dengan Maksimum E Minimum A Ini Kedua Ruas Kita Tambahkan Dengan A Jadi 24 A Nah 24 Ditambah A Sama Dengan E Ini Misalkan Kita tulis Persamaan 2 Berarti Kita punya 2 persamaan Ya Eh 3 persamaan A A B Plus C Plus D Plus E Sama Dengan 100 C Sama Dengan 20 Dan 24 Tambah A Sama Dengan E Nah Kita Substitusikan C Sama Dengan 20 Dan Persamaan 2 Ke Persamaan 1 Diperoleh A Tambah B Tambah C C 20 D Tetap Dan E 24 Tambah A Sama Dengan 100 Kita Sederhanakan Diperoleh 2 Kali A Ditambah B Ditambah D Ditambah 44 Sama Dengan 100 Kedua Ruas Kita kurangi Dengan 44 Diperoleh 2 A Ditambah B Ditambah D Sama Dengan 100 Kurangi 44 56 Selanjutnya Perhatikan Kolom P Bilangan Kedua Terkecil Kita Lihat Bilangan Kedua Terkecil Itu Yaitu B Disini Kita Tulis B Dan Disini Ki 6 Sekarang Kita Misalkan B Kita Samakan Dulu B Sama Dengan 6 Karena Kita Melihat P Sama Dengan Ki Kita Pilih Dulu B Sama Dengan 6 Nah Kemudian Pilih Pilih Juga A Karena A Kurang Dari 6 Kita Pilih A Sama Dengan 1 Diperoleh 2 2 x 1 Ditambah B 6 Ditambah D Sama Dengan 56 2 x 1 Ditambah 6 Berarti Jadi 8 Ditambah D Dengan 56 Kemudian Kedua ruas Kita Kurangi 8 Diperoleh D Sama Dengan 48 Kita Lihat D 48 C 20 Benar C Kurang D 48 Sekarang Kita Substitusikan A Sama Dengan 1 Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah 1 Sama Dengan E 24 Tambah 1 Itu 25 Sama Dengan E Nah Peroleh D Sama Dengan 48 Dan E Sama Dengan 25 Ternyata Kita Lihat Maksimumnya Bukan Di D D Berart Artinya D Lebih besar Daripada E Berarti Yang ini Salah ya Tidak berlaku Sekarang Kita Misalkan Misalkan B B Sama dengan 6 Dan A Sama dengan 1 Sudah Berarti 2 Diperoleh 2 2 Kali 2 Ditambah B 6 Ditambah D Sama Dengan 56 2 Kali 2 4 Tambah 6 10 10 10 Tambah D Sama dengan 56 D Sama dengan 46 Kemudian Kita Substitusikan A Sama dengan 2 Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah 2 Sama dengan E 24 Tambah 2 Itu 26 Sama dengan E Ini Masih Tidak berlaku ya Karena D Masih Lebih besar Daripada E Berarti Ini Salah Sekarang Kita Misalkan B B Sama dengan 6 A Kita Misalkan 4 Diperoleh 2 Kali 4 Ditambah 6 Ditambah D Sama dengan 56 2 Kali 4 8 Ditambah 6 14 Ditambah D Sama dengan 56 Kedua ruas Kita Kurangi 14 Diperoleh D Sama dengan 42 Sekarang Substitusikan A Sama dengan 4 Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah A 4 Sama dengan E 24 Tambah 4 Itu 28 Sama dengan E Ini Nilai D Masih Lebih besar Daripada E Sehingga Ini Salah Bagaimana Jika A Sebenarnya 5 Kita Perhatikan Misalkan B B 6 A 5 Berarti 2 Dikali 5 Ditambah 6 Ditambah D Sama dengan 56 2 Kali 5 Ditambah 6 Itu 16 Ditambah D Sama dengan 56 Nah Kedua ruas Kita kurangi 16 Diperoleh D Sama dengan 40 Kemudian Substitusikan A Asap Dengan 5 Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah 5 Sama dengan E 24 Tambah 5 Itu 29 Sama dengan E Terlihat Nilai D Masih Lebih Besar Daripada E Berarti Salah Sehingga Bisa Kita Lihat Jika B Itu Sama dengan 6 Atau P Sama dengan Ki Tidak Ada Data Yang Atau Nilai Data Yang Memenuhi Jadi P Sama dengan Ki Itu Salah Sekarang Kita Misalkan P Lebih besar Dari Ki Atau B B Lebih besar Dari 6 Kita Misalkan B B B B B 7 Dan A Kurang dari 7 Itu 6 Misalkan Berarti Kita Substitutkan Kesini Diperoleh 2 Kali 6 Ditambah B 7 Ditambah D Sama dengan 56 2 Kali 6 Itu 12 Ditambah 7 Itu 19 Ditambah D Sama dengan 56 6 Kedua Ruas Kita Kurangi Dengan 19 Diperoleh D 19 56 Kurangi 19 Berarti 37 7 Sekarang A Sama dengan 6 Kita Substitusikan Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah 6 Sama dengan E 24 Ditambah 6 Itu 30 Sama dengan E Disini Nilai D 37 Dan E 30 Berarti D Lebih besar Daripada E Salah ya Sekarang Kita Misalkan B B Itu 8 A Sama dengan 7 Peroleh 2 Kali A 7 Ditambah B 8 Ditambah D Sama dengan 56 2 Kali 7 14 Ditambah 8 Berarti 22 Ditambah D Sama dengan 56 Sekarang Kedua ruas Kita kurangi Dengan 22 Diperoleh D Sama dengan 34 Sekarang Substitusikan A Sama dengan 7 Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah 7 Sama dengan E 24 Tambah 7 Itu 31 Sama dengan E Ini D 34 E 31 Masih D Lebih besar Daripada E Ini Salah Sekarang Kita Misalkan B 9 A 8 Diperoleh 2 Kali 8 Ditambah 9 Ditambah D Sama dengan 56 2 Kali 8 Itu 16 Ditambah 9 25 Ditambah D Sama dengan 56 Kedua ruas Kita kurangi Dengan 25 Diperoleh D Sama dengan 56 Kurangi 25 Itu 31 Nah Sekarang Substitusikan A Sama dengan 8 Ke Persamaan 2 Diperoleh 24 Ditambah 8 Sama dengan E 24 Ditambah 8 Itu 32 Sama dengan E Sehingga Diperoleh Diperoleh D Sama dengan 31 Dan E 32 Dengan Ketentuan D Lebih kecil Daripada E Jadi Jawaban yang benar Adalah A Bilangan kedua Terkecil itu Lebih besar Daripada 6 Atau P Lebih besar Daripada Ki Begitu ya Selanjutnya Mari kita bahas Nomor 73 Berikut soalnya Diberikan 2 Persamaan Matematika Yaitu 2 log 32 Sama dengan X Dan 3 pangkat 2Y Tambah 1 Sama dengan 2187 Disini ada Tabel Kolom P 2 X 2 X 2 X Tambah 2 Per 3 Kolom Ki 4Y Dikurangi 3 Per 2 Hubungan yang Benar Antara Kuantitas P Dan Ki Berikut Berdasarkan Informasi yang Diberikan adalah A P Lebih besar dari Ki B Ki Lebih besar dari P C P Sama dengan Ki Atau D Informasi yang Diberikan Tidak cukup Untuk memutuskan Salah satu Dari 3 Pilihan di atas Kita lihat Untuk menyelesaikannya Disini ada Persamaan Matematika Yang satu itu Logaritma Dan Yang keduanya itu Perpangkatan Sekarang kita Selesaikan dulu Yang Logaritma Berarti kita tulis 2 Log 32 Sama dengan X Kita ubah 32 menjadi 2 log 32 nya jadi 2 Pangkat 5 ya Sama dengan X Sekarang Ingat Sifat dari Logaritma ya Yaitu A Log Log B Pangkat C Itu sama dengan C dikali A Log B Sehingga Kita bisa tulis Menjadi 5 Dikali 2 Log 2 Sama dengan X Sekarang Kita lihat 2 log 2 itu 1 1 1 ya Hasilnya 1 Jadi Bisa kita tulis 5 dikali 1 Sama dengan X Atau Diperoleh X nya itu Sama dengan 5 Ini yang Logaritma Sekarang Kita selesaikan yang Exponent Tulis 3 Pangkat 2Y Tambah 1 Sama dengan 2187 Kita lihat Disini Bilangan pokoknya 3 ya Sedangkan disini Ribuan Maka Usahakan Kita ubah Menjadi Bilangan pokok 3 Menjadi 3 Pangkat Titik Titik Sekarang Perhatikan 3 Pangkat 2Y Ditambah 1 Sama dengan Kita bagi 3 dulu ya Atau kita faktorkan Menjadi 3 Dikali 21 Itu 7 29 Ya Kemudian Kita faktorkan lagi 729 itu menjadi 3 Pangkat 2Y Tambah 1 Sama dengan 3 Dikali Ini Bilangan Bilangan Kuadrat ya 27 Kuadrat Sehingga Ini 27 Itu Sama dengan 3 Pangkat 3 ya Berarti Bisa kita tulis Menjadi 3 Pangkat 2Y Ditambah 1 Sama dengan 3 Dikali 3 Pangkat 3 Pangkat 2 Kemudian 3 Pangkat 2Y Ditambah 1 Sama dengan 3 Dikali 3 Pangkat 3 Pangkat 2 Berarti 3 3 Pangkat 3 Kali 2 Atau 3 Dikali 3 Pangkat 6 Kemudian 3 Pangkat 2Y Ditambah 1 Sama dengan 3 Kali 3 Pangkat 6 Berarti 3 Pangkat 7 Nah Karena Bilangan Pokoknya Sudah Sama Ya 3 Jadi Diperoleh 2Y Ditambah 1 Sama dengan 7 Kedua ruas Kita kurangi Dengan 1 Diperoleh 2Y Satunya Jadi 0 7 Kurangi 1 Itu 6 6 Kemudian 2Y Sama dengan 6 Kedua ruas Kita Bagi dengan 2 Diperoleh Y Sama dengan 3 Sekarang Kita Substitusikan X Sama dengan 5 Ke P Ya Kolom P Itu 2 Kali X Yaitu 5 Ditambah 2 Per 3 Sama dengan 2 kali 5 Tambah 2 12 Bagi 3 12 Per 3 Itu 4 Jadi P Sama dengan 4 Sekarang Substitusikan Y sama dengan 3 Ke Kolom Key Yaitu 4Y Dikurangi 3 Per 2 Kita Tuliskan Key 4 Dikali 3 Dikurangi 3 Per 2 Sama dengan 4 Kali 3 12 Kurangi 3 9 Per 2 Sama dengan 4 Setengah Jadi Keynya adalah 4 Setengah Jadi Bisa kita Peroleh Hubungannya adalah 4 Setengah Lebih besar Daripada 4 Yang artinya 4 Setengah itu Key Lebih besar Daripada P Jadi Jawaban yang Benar Adalah B B B Gitu ya Selanjutnya mari kita bahas Nomor 74 Hari ini Suatu toko elektronik Memberikan potongan harga Untuk produk lemari es Dan televisi yang dijualnya Harga lemari es Berkurang 10% Dari harga kemarin Dan Harga televisi Berkurang 15% Dari harga kemarin Diberikan Tabel Kolom P Merupakan perubahan Harga lemari es Kolom Key Perubahan Harga televisi Hubungan yang benar Antara Kuantitas P Dan Key berikut Berdasarkan Informasi yang diberikan Adalah A P Lebih besar dari Key B Key Lebih besar dari P C P Sama dengan Key Atau D Informasi yang diberikan Tidak cukup Untuk memutuskan Salah satu dari tiga Pilihan tersebut Nah Disini Salah satu contoh Soal Yang berhubungan dengan Aritmetika sosial Disini Ada Harga Lemari es Dan Ada harga Televisi Kita Misalkan Harga Lemari es Kemarin Dinyatakan dengan A Dan Harga Televisi Kemarin Dinyatakan dengan B Nah Sekarang Terlihat Harga Lemari es Berkurang 10% Dari harga Kemarin Nah Kita Misalkan Ini Potongan harga ya Atau harga yang sudah dipotongnya Misalkan Untuk Harga potongan Untuk A Itu Jadi A Satu ya Berkurang 10% Dari harga Kemarin Artinya A Harga kemarin Berkurangnya 10% Berarti Satu Atau Seratus Persen Dikurangi 10% Sama Dengan A Dikali 100% Dikurangi 10% Itu 90% Atau Dalam bentuk Desimalnya Berbentuk A Kali 0,9 Nah Sekarang Yang Harga Televisi Berkurang 15% Dari harga Kemarin Misalkan Harga Yang setelah Dipotong Untuk Televisi Kita Misalkan B1 B1 Dengan B Berkurangnya 15% Jadi 100% Dikurangi 15% Sama Dengan B 100 Dikurangi 15 Itu 85% Sama Dengan Jika Diubah Kedalam Bentuk Desimal Diperoleh B Kali 0,85 Nah Sekarang Perubahan Harga Lemari S Kita Misalkan A 2 Dan Ini Perubahan Harga Televisi Kita Misalkan A Atau B 2 Sehingga Perubahan Harga Itu Selisih Dari Harga Lemari S Kemarin Dengan Atau Harga Kemarin Dikurangi Harga Yang Sudah Dipotong Jadi A2 Sama Dengan Harga Kemarin Itu A Dikurangi Untuk Ini Untuk Yang Lemari S Harga Yang Potong Adalah A 0,9 Atau A 1 Dikurangi 0,9 A Nya 0,1 Kurangi 0,9 Itu 0,1 Ya Sekarang Yang Perubahan Harga Televisi Yaitu B 2 Harga Kemarin Itu B Dan Harga Potong An Itu B 1 Atau B Kali 0,85 Sama Dengan B 1 Dikurangi 0,85 Sama Dengan B Dikali 1 Dikurangi 0,85 0,15 Nah Jadi Diperoleh P A Kali 0,1 Dan Keynya Sama Dengan B 0,15 Dari sini Nilai A Dan B Itu Tidak Diketahui Apakah A Nya Lebih Besar Dari B B Atau B Lebih Besar Dari A Ataupun A Nya Itu Sama Dengan B Jadi Kita Tidak Bisa Memutuskan Apakah Nilai P Nya Itu Lebih Besar Dari Key Key Nya Itu Lebih Besar Dari P Atau P Nya Itu Sama Dengan Key Jadi Simpulannya Informasi Di Atas Tidak Cukup Untuk Memutuskan Salah Satu Dari Tiga Pilihan Jadi Jawaban Yang Benar Adalah D Begitu Ya Sekian Pembahasan Soal UTBK Tes Potesis Kolastik Kemampuan Pengetahuan Kuantitatif Part 2 Semoga Bermanfaat Ya Nantikan Pembahasan Selanjutnya Hanya Di Channel Irama Widya Da Nah Bagaimana Pembahasan Pocoran Soal UTBK SBMPTN 2022 Mudah Kan Untuk Dipahami Pastinya Kalian Sudah Lebih Paham Untuk Mengerjakan Soal Soal Seperti Itu Dan Juga Pasti Kalian Lebih Pede Untuk Ikut UTBK SBMPTN 2022 Supaya Kalian Bisa Berlatih Lebih Lanjut Jangan Lupa Untuk Baca Buku UTBK SBMPTN 2022 Dan Juga Rekomendasi Bukunya Ada Di Deskripsi Box Bawah Ini Ya So Pantengin Terus Channel Irama Widya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video-video Selanjutnya See you Bye Bye Bye